Semua pasti ingin bisa membuat saya mempucuk durian sendiri ya sobat ya Makanya ikuti terus ya Dalam saya melakukan proses samung pucuknya ya Pasti sangat senang bila sudah bisa seperti ini ya Dapat menyambung pohon sendirian sendiri Membuat bibit durian sendiri itu rasanya sangat menyenangkan ya sobat ya Jadi mohon dukungannya Simak videonya sampai full Dengan cara tekan tombol like Comment dan tentu saja subscribe ya Oke Kita menunggu lama-lama ya Saya akan lakukan proses samung pucuknya Untuk Anda semuanya khusus Budi Onoja channel ya Yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Ya sudah selalu support Dan yang baru menemukan channel saya Saya ucapkan selamat datang Anda menemukan channel yang tepat Tentang perbanyakan tanaman Dipit durian Tentang pembuatan Tentang proses pembuatannya ya Oke Bagi saya membuat samung pucuk itu mudah ya sobat ya Yang sulit itu Yang susah itu Perawatannya Karena Merawatnya kita harus benar-benar dengan Hati yang tulus dan juga Modal Modalnya Kalau tidak ingin modal Bisa merawat dengan bahan-bahan alami Tapi kalau untuk Dengan menggunakan biaya Kita harus Membeli Nc Pestisida Seperti itu ya Yang jelas Bahan Bahan Fungisida Dan Yang di toko pertanian itu ya Itu banyak disana Fungisida-fungisida ya Bila ingin Kita Mengeluarkan biaya Tapi kalau untuk Kita menggunakan bahan alami Tentu saja Kita tidak Menggunakan biaya Ya Untuk perawatannya Seperti itu Oke Untuk batang bawah Sudah Disiapkan ya Ini batang bawahnya Dan lumayan oke ini ya Pertumbuhannya Nanti dapat kita potong Di Sini ya Untuk sini Oke Dan Alat-alat yang Harus kita siapkan Tentunya Saya menggunakan Plastik untuk menyungkup Seperti ini Plastik es Ya Dan juga Benat tajam Berjalan Silat Dan alat yang berikutnya adalah Tali plastik yang sudah Dipotong kecil-kecil ya Seperti itu Oke Baik Sudah terkumpul semuanya ya Peralatannya Tinggal kita Melakukan Proses Bisa mempucuknya ya Batang atas Saya menggunakan jenis Duran Musangking Ini ya Terlihat Mengkilap sekali Hijaunya ya Dalam keadaan sehat Pohon tersebut Sedang terkena penyakit Oke Untuk Batang bawahnya Kita potong saja Ya Pucuknya kita potong Lalu kemudian Kita pelah Tengah ya Seperti ini Jadi patang bawah kita pelah tengah Nah Seperti ini Hampir Satu silet saya Melakukan pembelahan Mata patang bawah ya Kita capi saja Kemudian Untuk durian musangkingnya Untuk entresnya Kita Rapikan ya Kita mulai Kurangi Daunnya ya Seperti ini Kita kurang-kurangi saja Dan Kita dapat Menyesakan Seperempatnya saja Nah Seperti ini ya Oke Ini Duran Musangking ya Terlihat sudah Oke Sudah bagus ya Lalu Untuk teknik berikutnya adalah Kita Kita melakukan pembuatan Sehatan lancip Pada patang atasnya Ya Seperti ini Oke Baliknya lagi ya Sebelahnya lagi Sebenarnya kita Sampai benar-benar Mendapatkan Posisi yang ideal Seperti itu ya Nah Seperti ini Tinggal kita tancapkan Nah Untuk penansapannya Ke patang bawah Kita pastikan Posisinya Seperti ini ya Sobat ya Sudah lurus Presisi ya Tinggal kita ikat Oke Tinggal kita ikat Dengan menggunakan Tali plastik yang sudah Disiapkan ya Kita ikat saja Nah Seperti ini Oke Kita habiskan saja Talinya Di bawah ya Kita dapat Mengikatnya Di bawah sambungan Tadi ya Oke Kita kunci saja Nah Siap Sudah peres Sudah selesai Tinggal kita lakukan Penyungkupannya saja Ya Jadi Sambungan tadi Kita sungkup Seperti ini Oke Kita sungkup Nah Setelah kita sungkup Ya sobat ya Kita tempatkan Sambungan tadi Di tempat yang Terlindung dari Sinar matahari Seperti ini Kita ikat Ya Jadi Sambungan tadi Setelah kita sungkup Kita ikat Dan kita meletakkan Di tempat yang Terhindar dari Sinar matahari Ya Tujuannya agar Interes kita Tidak mudah mengering Seperti itu ya Oke Selamat mencoba Semoga berhasil Dan Menginspirasi ya Kita berjumpa di video berikutnya Salam pertanian Selalu juga Bumi kita Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax